Pertama ketika kita sudah mulai mendekati usia 35 tahun, sebaiknya kita melakukan suatu medical check-up. Medical check-up itu untuk apa? Untuk menilai kondisi badan kita itu sebenarnya masih oke atau tidak. Kadar kolesterolnya berapa, kadar rasa muratnya berapa, kondisi jantung, kondisi paru-paru, segala macam. HDL atau kolesterol baiknya itu tinggi, tapi LDL sebagai kolesterol sehatnya juga tinggi. Nah, secara tidak langsung nih, kita bisa menyimpulkan pasien tersebut sebenarnya olahraganya bagus, aktivitas fisiknya cukup, tapi makannya mungkin bermasalah. Kolesterol bukan hanya kita lihat, kita menurunkan angka kolesterolnya saja, tetapi kita juga harus mengendalikan komplikasi ke depannya seperti apa, terutama komplikasi kardiofaskulernya. Jangan sampai kita targetnya hanya untuk menurunkan kolesterol, tapi tidak mengendalikan faktor risiko komplikasinya. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya, Setia Dika bisa kembali menemani Anda di program talkshow yang sangat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa bincang sehati, kalau kita mendengar kolesterol, kayaknya langsung berteman dengan si asam urat gitu ya. Kalau kolesterolnya tinggi, diralah kok asam uratnya juga sama gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah mereka saling memengaruhi? Atau memang dari sumber yang sama gitu pencetusnya? Nanti kita akan bahas untuk topik utama kita hari ini, tapi sebelumnya itu kita akan bahas dulu mitos atau fakta seputar pola hidup. Dan sudah hadir bersama saya di studio dokter kita hari ini, dokter Dhani Hanordoyo, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Lira Medica, Karawang. Kita sapa dulu dokter kita hari ini. Halo dok, apa kabar? Selamat datang kembali di Bincang Sehat. Terima kasih waktunya. Hari ini kita akan bahas tentang penyakit sejuta umat ya. Gangguan kolesterol dan juga asam urat. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu beberapa mitos atau fakta seputar pola hidup. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, mitos atau fakta, kalau rebahan setelah makan itu bisa menyebabkan perut buncit. Kalau iya, kayaknya saya ada di absen nomor satu. Kering banget kan, enaknya tuh abis makan, biar rebahan gitu, kayaknya nyantai gitu. Tapi apa benda dok bisa bikin perut buncit? Ini mitos atau fakta. Itu fakta. Oke, kenapa? Oke, karena pada dasarnya ketika kita makan, otomatis kita akan memasukkan sumber energi. Nah, sumber energi itu adalah sesuatu yang harus kita bakar. Dengan apa? Dengan aktivitas. Tetapi ketika kita cuma tiduran, ya otomatis sumber energi kita tidak kita bakar, tidak kita gunakan. Jadi baiknya apa sih yang dilakukan pas camakan gitu ya? Karena-kadang ada sebagian orang kalau habis makan, langsung beraktifitas tuh nggak enak perutnya. Atau mungkin jadi sebah atau rasa nyeri. Apakah sebaiknya dengan duduk aja tuh lebih baik dibanding rebahan? Atau gimana? Oke, sebelum kita bahas itu, sebenarnya kita harus bahas adalah pemilihan makanan kita seperti apa. Jadi, makanan-makanan yang taruhlah sulit untuk dicerna, otomatis kita akan susah juga untuk membakarnya. Sehingga pilihlah makanan yang satu, mudah untuk dikonsumsi, yang kedua adalah gisinya mencukupi, lalu yang ketiga adalah mudah untuk dicerna. Seringkali, makanan yang enak itu biasanya tidak sehat. Tapi, seringkali makanan yang sehat biasanya kita tidak suka. Kenapa? Mungkin rasanya, mungkin komposisinya, segala macam mungkin kita tidak suka. Sehingga mulailah pilih makanan yang sehat. Nah, ketika kita sudah memilih makanan yang sehat, lalu setelah itu kita harus mengistirahatkan dulu sebentar, baru kita mulai beraktifitas. Cuma kadang-kadang kita inginnya itu makan yang enak, habis itu langsung aktivitas atau mungkin malah langsung ketahan. Yes, itu dia. Jadi kadang-kadang jadi masalah ya. Karena pilihan makannya tidak tepat. Akhirnya ya proses pencernaannya juga tidak lancar. Sulit untuk dicerna. Habis itu ya, memilih untuk rebahan lebih nyaman. Lebih nyaman, tapi bikin perut buncit. Atau langsung aktivitas tapi ya itu, ada rasa nyeri. Padahal kita jadi nyalah ini sih aktivitas. Padahal ternyata makanannya. Ya, pilihan makanan kita yang mungkin bukan tepat. Ya, yang harus diperhatikan. Oke, kita lanjut lagi ke mitos fakta berikutnya. Nah, itu satu fakta dong, kalau tidak boleh olahraga setelah bergadang. Nah, kalau yang memang dia gila olahraga kayaknya kalau bisa, ngapain ya? Biar capek, udah deh biar tidur malah. Kadang-kadang berpikir abis bergadang biar saya tidurnya enak, saya olahraga dulu. Nah, ini mitos satu fakta. Kalau sebenarnya dilarang atau sebaiknya dihindari berolahraga pasca bergadang. Oke, sebaiknya dihindari. Fakta ya? Fakta. Kenapa seperti itu? Karena gini, bagaimanapun tubuh kita butuh istirahat, butuh recovery. Nah, seringkali ketika kita bergadang, otomatis itu kan bukan jadwal fisiologis kita untuk beraktivitas. Nah, sudah kita beraktivitas di luar jadwal normal kita, habis itu dipaksa lagi oleh olahraga. Sehingga seringkali kita mendapatkan kasus-kasus yang seperti sudden cardiac attack. Jadi, tiba-tiba pasien pingsan ketika bermain futsal, pingsan ketika bermain olahraga berat. Nah, kenapa? Tubuhnya sebenarnya sudah minta untuk istirahat, wajib untuk recovery, tapi ternyata tidak diberikan oleh kitanya sebagai pemilik badan. Akibatnya apa? Terjadi serangan-serangan yang mungkin tidak kita inginkan. Serangan yang berbahaya seperti serangan stroke, serangan jantung koroner, itu biasanya bisa terjadi pada pasien-pasien yang sebenarnya dia butuh recovery, butuh istirahat. Tapi dia memaksakan untuk beraktivitas lagi, salah satunya adalah olahraga. Apakah kalau kita lihat banyak kasus orang yang meninggal gitu ya, pas olahraga kan jadi menakutkan. Aduh, saya maunya sehat tapi kok malah ada kondisi demikian, udah nggak usah olahraga gitu ya. Padahal kita harus lihat lagi nih, sebelum olahraga, apakah beliau memang dalam kondisi yang prima atau tidak. Betul sekali. Baik, sudah terjawab. Selanjutnya adalah, mitos atau fakta kalau terlalu banyak mengonsumsi tepung bisa memicu diabetes. Enak banget dong, kayaknya makanan yang paling gampang dilep gitu ya, tepung, mie, roti, segala macam itu. Tapi apakah iya bisa menyebabkan diabetes? Bisa. Jadi gula, gula itu sebenarnya ada dua macam, yaitu adalah gula simplex sama gula komplek. Gula simplex itu apa? Gula yang sebenarnya mudah dicerna oleh tubuh kita. Lalu yang kedua adalah gula kompleks adalah gula yang sulit dicerna oleh tubuh kita. Nah, gula-gula simplex salah satunya adalah tepung. Sehingga ketika kita makan makanan yang berasal dari tepung, otomatis tubuh kita akan mudah untuk mencerna. Contoh nih, misal kita makan roti, itu pasti akan lebih gampang daripada kita makan sesuatu yang glukosanya komplek. Contoh ubi gitu ya, pasti kita akan milih makan roti daripada makan ubi. Kenapa? Glukosanya dia jauh lebih simplex daripada yang ubi. Macam itu. Oke, jadi memang benar gitu ya. Dan apalagi kalau kita usianya udah kayak gini nih, udah harus kurang-kurangin ya untuk konsumsi dari tepung. Karena bisa menyebabkan diabetes. Oke, selanjutnya. Metas atau fakta, kalau makan di atas jam 8 itu buruk untuk kesehatan. Kadang-kadang soalnya suka lapar loh, tengah malam itu kita nggak bisa tidur gitu kan. Nah, ini gimana nih dok? Oke, itu fakta. Fakta ya dok? Fakta. Karena secara fisiologis tubuh kita, aktivitas kita di atas jam 8 malam itu sangat terbatas sekali. Aktivitas apa yang di atas jam 8 malam? Udah ada. Nah, secara fisiologis paling nonton. Sehingga kalau misalnya kita merasa lapar di atas jam makan kita, di atas jam 8 malam, sebaiknya kita milih makanan yang kalorinya rendah, tetapi mudah dicerna. Contohnya? Contoh misal buah, itu jauh lebih aman daripada kita makan semacam mie atau mungkin makan nasi goreng. Nasi goreng, seperti mie, segala macam, itu kalorinya kalau dihitung bisa lebih dari 400 kalori. Wow. Padahal aktivitas kita selama malam itu kan sudah tidak ada. Serang-serang kita aktivitas olahraga di atas jam 8 malam, sehingga pilihlah makanan yang kalorinya relatif rendah. Salah satunya adalah buah. Jadi memang kalau udah lapar dan nggak bisa tidur, mau nggak mau ya harus makan, tapi makannya itu yang harus dipilih ya dok ya. Kalau bisa makan yang memang mudah dicerna, seperti serat, ya kalau nggak sayur ya buah. Betul. Oke. Baik, padahal udah mau list nasi goreng tuh tadi. Selanjutnya adalah, itu satu fakta, kalau orang kurus bisa kena kolesterol tinggi. Benar atau tidak? Oke, benar. Benar. Benar, itu fakta. Jadi seringkali orang gemuk identik dengan kolesterol, kolesterol tinggi identik dengan orang gemuk. Padahal ternyata pada beberapa pasien memang ada pasien yang memang kurus, tapi ternyata kolesterolnya tinggi. Jadi gangguan kolesterol atau kita menamakan sebagai dislipidemia itu ada dua macam, yaitu primer dan sekunder. Primer itu adalah disebabkan karena memang genetik, jadi memang keturunan. Yang kedua adalah yang sekunder, itu disebabkan karena faktor-faktor yang lain. Salah satunya adalah sindrom metabolik. Jadi masih mungkin sekali ketika kita kurus atau kita mendapatkan teman atau pasien yang ternyata pasien kurus, kok ternyata kolesterolnya tinggi nih profilnya. Nah, itu bisa jadi. Jadi nggak jaminan ya? Tidak jaminan. Kalau badannya tuh langsing, bisa aja potensi kena kolesterol. Betul. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi tentang kolesterol dan juga temannya, asam murat ya. Tapi usai jodoh, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Memirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan membahas topik pertama kita tentang kolesterol dan juga asam murat. Dan ini pasti favorit Anda, jadi boleh banget untuk telpon ke kami untuk diskusi langsung. Dan konsultasi langsung dengan dokter kami hari ini di 021-290-3264 atau DM ke Instagram kami di Admin Cang Saatidak ITV. Kita masih bersama dengan dokter Dhani Hanur Doya, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Lira Medika, Karawang. Oke, kalau kita bicara tentang kolesterol dan asam murat, ini kayaknya udah jadi momok gitu ya. Aduh, kalau bisa jangan sampai itu ada masalah dalam tubuh saya gitu. Tapi kalau kita bicara tentang kolesterol dan asam murat, ini kan suatu hal yang gak mungkin gak ada dalam tubuh seseorang sebenarnya. Berarti sebenarnya ada fungsinya kah? Betul, jadi kolesterol dan asam murat itu sebenarnya bermanfaat untuk tubuh kita. Oke. Tapi dalam jumlah dan waktu yang tepat. Nah, jumlah di sini kadang-kadang kitanya berlebihan. Jadi salah satu fungsi kolesterol itu adalah membentuk hormon. Nah, jadi beberapa hormon dalam tubuh kita itu memang bahan dasarnya adalah kolesterol. Salah satunya misal hormon kortisol, hormon testosteron, itu bahan dasarnya adalah kolesterol. Lalu yang kedua adalah membentuk badan kita secara umum. Jadi badan kita itu bukan hanya tersusun dari otot saja, tapi juga pasti ada lemaknya juga. Kenapa? Karena ada butuh bantalan. Dan ada beberapa organ yang memang butuh bantalan, di mana supaya organ tersebut bisa bekerja secara optimal. Cuma dalam jumlah yang tidak berlebihan. Organ apa itu dok? Contoh nih misal otot, otot itu masih butuh lemak, lalu usus, lalu bagian mata, bagian-bagian yang lunak, itu sebenarnya masih butuh kolesterol. Cuma dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Hanya seringkali makanan kita yang mengandung kolesterol itu lebih nyaman, lebih enak. Sehingga kita pasti akan berlebihan mengkonsumsi kolesterol. Istilahnya kalau anak zaman sekarang itu comfort foodnya, ada kolesterol ya? Kolesterolnya masalah. Nah kalau si asam urat nih, kalau kolesterol kita lihat oh iya memang banyak nih hal-hal yang dibutuhkan. Tadi ada hormon bahkan untuk bantalan-bantalan organ tertentu. Asam urat gunanya apa dok? Asam urat sebenarnya kita gunakan itu sebagai produk sampingan dari ketika kita makan sesuatu itu memang ada namanya itu produk sampingan dari namanya santin. Nah santin itu hasil akhirnya adalah berupa asam urat. Nah ketika santin ini berlebihan maka dia akan menjadi timbunan asam urat. Nah ketika timbunan asam urat berlebihan maka dia akan menjadi suatu kristal. Kristal asam urat ini bisa tertimbun di beberapa macam organ. Salah satunya ya bisa di sendi, bisa di ginjal berupa batu urat itu juga masih mungkin. Sehingga memang kebutuhannya tidak terlalu banyak sebenarnya. Oh oke. Jadi tadi dokter bilang bahwa kolesterol dan asam urat itu penting. Penting. Tapi dalam jumlah yang tepat dan waktu yang tepat. Betul. Itu ya dok ya. Kayak pasangan harus tepat semuanya. Nah masalahnya ini nih kadang-kadang kita gak tahu tepatnya sepanah. Kan kadang-kadang kita cuma tahunya yaudah makannya dikurangin, jangan sampai banyak dan segala macam. Tapi kok tetap tinggi dan segala macam gitu. Batasannya dulu deh dok. Batasan yang tepat atau dia untuk kolesterol dan juga untuk asam urat atau berapa dalam tubuh kita. Oke sebenarnya sebelum sampai ke situ, sebenarnya kita sebaiknya melakukan namanya medical check up terlebih dahulu. Saya coba dulu ya. Betul. Jadi pada umur-umur kita tentu, terutama ketika kita sudah mulai mendekati usia 35 tahun, sebaiknya kita melakukan suatu medical check up. Medical check up itu untuk apa? Untuk menilai kondisi badan kita itu sebenarnya masih oke atau tidak. Kadar kolesterolnya berapa, kadar asam uratnya berapa, kondisi jantung, kondisi paru-paru segala macam. Paling enggak ketika kita usia sudah di atas 35 tahun, memang sebaiknya kita melakukan medical check up. Lalu seandainya nih dok, kita sebelum usia 35 tahun seperti apa? Ketika sudah ada gejala. Nah gejala ini yang paling gampang adalah kita lihat dari ukuran tubuh kita. Jadi ketika kita mengalami suatu peningkatan berat badan yang masif nih, taruhlah lebih dari 5 atau 10 persen dalam jangka waktu 6 bulan, Nah kita harus waspada nih, berarti ada sesuatu yang menumpuk dalam tubuh kita. Nah atau ada keluhan, ada gejala. Maka di situ sebaiknya kita melakukan medical check up secara menyeluruh. Sehingga kita bisa melakukan pendekatan pasien secara lebih bagus. Nah setelah kita melakukan medical check up, maka kita akan tahu nih beberapa problem kita itu ada di mana. Nah setelah kita tahu, oh medical check upnya ternyata kolesterolnya tinggi nih. Baru kita melakukan namanya screening. Ini sebenarnya problem tingginya dari mana nih? Dari pola hidup pasien kah? Dari aktivitas fisik yang rendah? Atau dari kebiasaan pasien? Atau dari faktor kinetik atau familial? Jadi dari situ bisa dilihat nih faktor-faktornya apa aja gitu ya. Dan kadang-kadang ya itu dokter bilang, kalau ada gejala baru diperiksakan. Padahal sebenarnya kalau memang usianya sudah 35 gitu ya, menekati 35 tahun, general check up itu penting sekali ya? General check up penting sekali. Untuk istilahnya check kondisi lah ya. Betul. Masih ini masih oke atau enggak? Apa yang perlu diperbaiki atau mungkin harus ada yang ditingkatkan? Betul. Nah kalau kita rasa kan gejala dulu baru kita berobat gitu ya, atau kita cek. Ini gejala-gejalanya apa aja dok biasanya yang bikin orang jadi ul? Kadang salah kan? Suka misalnya karena tengkuknya pegel, oh ini kolesterol gitu kan? Padahal ada gejala-gejalan yang mungkin lebih khas atau seperti apa? Oke, gejala yang khas yang paling sering salah satunya adalah gejala pusing. Atau mungkin pusing, atau mungkin tengkuk terasa pegel, segala macam. Nah biasanya kita baru akan ke dokter tuh atau ke klinik untuk ngecek kolesterolnya. Padahal apakah kolesterol hanya salah satu faktor saja? Sebenarnya tidak. Jadi kolesterol itu biasanya akan bersamaan dengan yang lain. Ya. Nah bersamaan dengan darah tinggi, hipertensi, bersamaan dengan diabetes mellitus, bersamaan dengan pola hidup seperti merokok, bersamaan dengan obesitas. Nah disini kita harus melihat kira-kira pola hidup kita atau pola makan kita berisiko enggak nih untuk kolesterolnya tinggi. Nah seringkali kita cuma ambil jalan pintas saja. Oh kepala pusing, nyeri tengkuk, cek kolesterol, oh udah kolesterol ini masalah. Padahal ternyata kita sering bergadang, sering merokok, atau bahkan mungkin alkohol segala macam. Nah itu yang kita harus melihat secara keseluruhan. Jadi ketika saya sendiri ya, saya sendiri ketika melihat pasien itu kita harus utuh nih. Jangan cuma oh pusing kolesterolnya tinggi nih. Oh nyeri sendi asam uratnya tinggi. Jadi kita harus melihat pasien secara keseluruhan, secara utuhnya seperti apa. Berarti harus ada pemeriksaan yang sebenarnya valid ya? Pemeriksaannya biasanya apa sih dok? Kan kalau kita sering banget tuh pemeriksaan yang mungkin di ujung jari. Ya betul. Apakah itu masih bisa di... Masih relevan atau tidak gitu ya? Kalau tidak sih. Oke jadi pemeriksaan yang paling mudah memang di daerah perifer atau di daerah ujung jari. Apakah itu masih relevan? Masih relevan sekali. Nah ketika kita cek satu kali dan ternyata dia tinggi, maka kita harus cross-check ulang. Apakah pemeriksaannya tepat atau tidak? Nah kita harus melihat apakah pasien dalam kondisi puasa atau tidak waktu pemeriksa. Karena hasilnya pasti akan berbeda. Sangat beda ya? Betul. Tapi ketika kita cek kok ternyata masih tinggi, maka sebaiknya kita cek di daerah vena. Jadi dari diambil darah di daerah vena, di daerah tangan gitu ya. Nanti kita cek nih profil lipidnya seperti apa. Jadi profil lipid itu komposisi lemaknya seperti apa. Ada kolesterol baik, ada kolesterol jahat. Sehingga kita bisa tahu nih kolesterol baiknya gimana, kolesterol jahatnya gimana. Kita tahu kadar HDL-nya, LDL-nya, lalu triglyceridnya, kolesterol totalnya seperti apa. Jadi jangan cuma kita ngecek, oh satu kali kolesterol, udah kolesterol tinggi nih. Langsung kita kasih obat, no. Kita harus lihat dulu profilnya seperti apa. Karena bisa jadi kolesterol yang tinggi secara akumulatif ini, sebenarnya ada kolesterol baiknya yang lebih tinggi. Betul. Karena seringkali kita mendapatkan pasien, HDL atau kolesterol baiknya itu tinggi, tapi LDL sebagai kolesterol jahatnya juga tinggi. Nah secara tidak langsung nih, kita bisa menyimpulkan pasien tersebut sebenarnya olahraganya bagus, aktivitas fisiknya cukup, tapi makannya mungkin bermasalah. Bagaimana kalau misalnya olahraganya nggak bagus, makannya juga nggak bagus, siwa salam ya dok ya. Ya betul, LDL-nya makin tinggi. Yang memang jadi potensial sekali untuk membuat si kolesterol jahat yang lebih tinggi. Betul sekali. Berarti nggak melulu ketika kolesterol itu tinggi, dicek pertama kali, apalagi dengan mungkin cek yang sederhana gitu ya, langsung minum obat. Nah kan ada yang langsung akhirnya diberikan konsumsi obat jangka panjang. Sebelum sampai situ, kita ke asam urat dulu nih. Nah asam urat sendiri, kalau kita bicara tentang gejala apakah mirip dengan kolesterol, karena kan ini suka berbarengan nih dok. Bareng-bareng kan dia kolesterol tinggi, tiba-tiba asam urat juga tinggi. Nah gejalanya asam urat apa dok? Kalau asam urat, yang paling sering pasien datang dengan keluhan nyeri sendi. Nah semua nyeri sendi itu biasanya pasien akan menganggap, oh ini penyebabnya asam urat nih. Iya. Ada nyeri sendi itu kan banyak posisinya, nyeri sendi leher, nyeri sendi bahu, nyeri sendi lutut, nyeri sendi panggul, nyeri sendi di jari-jari. Itu tidak selalu penyebabnya adalah asam urat. Dan kadang-kadang ketika kita cek, oh asam uratnya tinggi nih, maka kita akan mudah untuk memfonis, oh ini asam uratnya tinggi, penyebab nyeri sendinya adalah asam urat. Padahal kita harus lihat nih, apakah betul penyebab nyeri sendinya adalah asam urat atau bukan. Karena penyakit yang lain seperti reumatoid artritis, seperti lupus, segala macam, itu juga gejalanya seperti nyeri sendi. Dan bahkan juga ada pasien yang memang dicek asam uratnya bagus, jadi asam uratnya misalnya nih 4,0. Tapi ternyata gejalanya ada namanya tofus atau ada benjolan di sendi-sendinya. Itu masih mungkin sekali, oh berarti ini memang penyebabnya suatu asam urat. Jadi kadang-kadang kita cek asam uratnya bagus, tapi ternyata memang nyeri sendinya disebabkan oleh asam urat. Jadi bisa memungkinkan sekali yang nilai asam uratnya nggak tinggi, tapi sebenarnya ada gangguan. Betul, karena ada namanya timbunan deposit kristal asam urat, jadi asam urat yang terlalu tinggi dalam jangka waktu lama, dia akan mengkristal tuh, jadi suatu kristal. Yang namanya kristal itu kan pasti ujung-ujungnya atau tepi-tepinya tidak rata, tajam. Nah ketika kristal ini ada di dalam sendi kita, otomatis dia akan berpotensi untuk bikin peradangan. Terlambang yang sih rasanya seperti apa. Dan karena sudah mengkristal ini jadi nggak ke-deteks secara nilai gitu. Betul. Wow, berarti harus benar-benar aware, jangan sampai sudah sampai di titik itu, baru kita sadar gitu ya. Karena sebenarnya kondisinya sudah perburukan gitu ya. Betul. Oke, nanti kita lanjut lagi, tapi usai jeda. Kalau biasa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih akan membahas kolesterol dan juga asam urat. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021-290-3264 atau DM ke Instagram kami di atbincangsehati.itv. Kita masih bersama dengan Dr. Dhani Hanudoyo, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Lira Medika Karawang. Oke, tadi kita terputus pada, bahkan ini ada loh yang asam uratnya terganggu, tapi nggak ke-detek. Karena sudah mengkristal, nah ini kalau sudah sampai mengkristal ini berarti dia adanya di sendi-sendi kristalnya itu dong. Sendi-sendi kecil, dan berarti harus dikeluarkan atau gimana? Betul, jadi ketika kita menemukan namanya deposit asam urat, maka kita akan melihat kondisinya akut atau kondisinya kronis. Kondisi akut itu paling gampang adalah kita lihat adanya tanda peradangan atau tidak. Ada pengkak, ada kemerahan, ada nyeri. Nah, ketika ada pengkak, kemerahan nyeri, maka yang kita lakukan adalah kita kasih obat-obat untuk menghilangkan peradangannya tersebut. Jadi kita lewati dulu fasa akutnya. Nah, setelah melewati fasa akut, maka akan masuk namanya stadium kronis. Kronis itu gimana? Sudah tidak ada tanda-tanda peradangan akut. Lalu setelah itu kita akan memikirkan apakah ini perlu dievakuasi atau tidak. Kadang-kadang timbunan asam urat ini berbentuk namanya tofus. Tofus itu seperti benjolan, jadi seperti lipom, benjolan kecil. Nah, ketika tidak ada rasa nyeri, segala macam, dan itu mengganggu, ya memang sebaiknya harus diambil. Dan tofus itu biasanya bentuknya bukan hanya satu, dua. Kadang-kadang banyak di kaki itu ada benjolan banyak sekali di kaki. Oh iya, ternyata riwat asam urat, oh iya ini berarti ada sebuah tofus. Dan kalau sudah sampai di titik ini, ini bisa berarti sudah bertahun-tahun ya doknya? Betul. Dan tidak diketahui atau tidak? Dan tidak diketahui. Wow, jadinya ya memang harus lebih cepat sih. Lebih cepat, kalau bisa malah dicegah ya gitu ya. Betul. Nah, kalau kita bicara tentang pencegahan dulu deh. Kan kadang-kadang kita maunya ya nggak jangan sampai ada masalah, jangan sampai kita akhirnya harus struggle mengobati kondisi ini gitu. Betul. Pencegahan-pencegahan yang bisa dilakukan agar kita nggak punya masalah kolesterol dan juga asam urat. Apalagi usianya sudah tiga putuhan ke atas. Gimana itu dok? Oke, yang pertama adalah ketika kita bicara tentang masalah kolesterol dan asam urat, itu sebenarnya bukan merupakan sebuah penyakit, tetapi adalah sebuah gangguan metabolisme. Nah, di sini ada suatu titik tangkap yang sangat penting, gangguan metabolisme. Jadi ketika ada gangguan metabolisme, berarti kita bicara mengenai tiga hal. Yang pertama adalah intake atau masukan, jadi masukan itu apa yang kita makan. Lalu yang kedua adalah proses metabolisme dalam tubuh kita. Lalu yang ketiga adalah proses pengeluaran, pengeluaran atau outputnya seperti apa. Ketika terjadi suatu masalah, baik itu dari proses intake, metabolisme, atau suatu proses outputnya, Nah, selalu pasti akan ada gangguan metabolisme. Sehingga kolesterol dan asam urat itu merupakan suatu gangguan metabolisme. Sehingga kita harus kendalikan di tiga tempat. Satu adalah intake-nya, yang kedua adalah proses metabolismenya kita perbaiki. Lalu yang ketiga adalah outputnya kita perbaiki juga. Percuma kita taruhlah ngobatin, tapi ternyata inputnya masih bermasalah. Percuma kita mengurangi, tapi aktivitas fisik kita kurang sebagai outputnya. Sehingga ketika kita mau mencegah, sebaiknya kita harus melihat dari tiga sudut pandang. Yaitu sudut pandang intake-nya, metabolismenya, sama sudut pandang outputnya atau pengeluarannya seperti apa. Jadi memang dari tiga hal itu, karena ini intinya memang kolesterol dan asam urat itu bukan satu penyakit, tapi suatu hal yang sebenarnya keluarga dalam tubuh kita gitu ya. Tapi kalau berlebihan itulah, hanya bersuara, demo istilahnya ya. Jadi badan nggak enak gitu. Kalau bicara tentang mencegahan, tadi kan harus berpikir apa yang kita makan. Makanan-makanan yang identik dengan kolesterol kan orang selalu berpikir yang lemak gitu ya. Tapi dokter tadi sudah bilang, ini bisa loh dari gula gitu. Jadi batasan gulanya yang kita lewati itu bisa memang menyebabkan si kolesterol juga jadi tinggi. Bisa, jadi gula tadi saya sempat bilang bahwa gula itu ada gula simplek atau gula sederhana sama gula komplek. Nah, gula itu ketika dia berlebihan maka dia akan disimpan. Nah, proses penyimpanan itu pasti akan dirubah bentuknya. Awalnya memang dirubah dalam bentuk namanya glikogin atau gula hati atau glukosa otot atau gula otot ya. Tapi ketika dia berlebihan maka dia akan dirubah menjadi lemak. Nah, jadi ketika kita gulanya berlebihan maka hasil akhirnya sebenarnya juga kolesterol juga. Sehingga kalau misalnya, oke nih kita tidak makan sesuatu yang berlemak berminyak. Tapi ternyata konsumsi gula kita tinggi. Contoh kita suka minuman manis segala macam, mungkin pubak segala macam. Nah, hasil akhirnya sebenarnya juga pasti akan kolesterol juga. Sehingga ya kita harus jaga nih konsumsi gula kita. Sehingga tadi juga saya sempat singgung di depan bahwa kolesterol itu bukan suatu hal yang berdiri sendiri. Pasti dia punya temen nih. Temennya apa? Darah tinggi, hipertensi, temennya diabetes, temennya obesitas, dan temennya merokok. Termasuk misalnya nih ada konsumsi alkohol segala macam. Sehingga kolesterol itu tidak akan berdiri sendiri. Jadi pasti akan ada temennya. Sehingga kita bukan hanya mengendalikan kolesterol saja, tapi harus mengendalikan kesemuanya. Itu kita namakan sebagai suatu sindrum metabolik. Sehingga ketika kita bicara mengenai masalah sindrum metabolik, ya maka kita akan bicara mengenai semua hal tadi. Benar nih. Ini udah jadi satu hal isu juga ya sindrum metabolik ini. Kayaknya dari 10, 5 banyak yang mengalami kondisi. Banyak sekali. Ya gak sih? Dan tanpa kita sadar gitu kan. Betul. Oke, kalau tadi kolesterol, jadi memang bukan hanya turunan makanan yang berlemak saja. Betul. Konsumsi gula berlimat juga bisa outputnya sama nih, nanti kolesterol tinggi. Asam urat nih dok. Kadang-kadang masih suka bingung, asam urat kan banyak yang identik gak boleh sayur A, B, C. Terus saya mau makan apa dong kalau sayuran? Karena sayuran yang biasa dimakan itu lagi gitu. Nah apa aja sih dok yang kalau bisa dihindari agar ada pencegahannya juga? Oke, kalau asam urat yang pertama yang harus dihindari nomor satu adalah seafood. Kalau seafood itu memang asam uratnya cukup tinggi. Lalu yang kedua adalah kacang-kacangan. Nah kacang-kacangan itu yang jadi problem sebenarnya adalah jumlah. Nah contoh nih misalnya kita makan, mungkin gak makan kacang cuma satu biji? Gak mungkin. Pasti akan makan kacang ya kita beli kacang sekantong ya pasti mungkin itu akan habis sendiri. Padahal kan berapa buah, berapa puluh kacang itu yang kita makan. Nah jumlah itu sangat mempengaruhi. Lalu yang ketiga memang beberapa sayuran ya ada yang dikatakan mitos, ada yang mengatakan fakta bahwa seperti bayam, singkong, kangkung, segala macam itu asam uratnya tinggi. Tetapi dari penelitian sebenarnya itu tidak setinggi dari seafood ataupun tadi kacang. Sehingga kalau misalnya boleh, boleh tapi mungkin jumlah dan frekuensinya harus kita atur. Kalau kacang yang sulit adalah mengatur jumlahnya. Iya kalau udah makan gak bisa berhenti kan? Gak bisa berhenti. Dan sebelum itu habis gak akan berhenti. Betul, pasti. Dan itu akhirnya membuat kadang-kadang kita kebablasan itu ya. Akhirnya kebanyakan makannya ya asam uratnya datang deh. Jadi justru yang isunya tadi sayur-sayuran malah sebenarnya gak terlalu berpengaruh besar ya. Dalam jumlah yang istilahnya kita juga makan sayur kan bukan yang banyak banget juga kan? Betul sekali. Jadi masih aman. Betul. Oke justru tadi ya makanan-makanan yang mungkin hewani ataupun kacang-kacangan ya itu mungkin malah jadi penyumbang terbesar. Betul. Oke itu dari makanan nih dok. Nah kalau untuk olahraga, sebenarnya olahraga ini berpengaruhnya cukup besar ya untuk tingkat kolesterol dan asam urat. Oke olahraga cukup besar. Jadi olahraga itu kita bagi dua yaitu adalah olahraga aerobik dan olahraga game atau olahraga permainan. Oke. Nah game atau permainan itu contoh nih kita main futsal, main bola, main basket itu adalah olahraga permainan. Nah kita lebih senang adalah olahraga yang permainan. Betul. Kenapa? Ya itu lebih fun. Seru. Seru. Nah pada yang penting adalah olahraga yang sifatnya aerobik. Olahraga aerobik itu apa? Sepeda, jogging atau berlari, lari yang ketiga adalah berenang. Nah ketika kita jogging, sepedaan atau berenang, apakah kita fun? Ya fun sih tapi tidak seseru kalau kita main game. Kenapa? Tidak ada lawannya. Nah justru malah yang penting adalah olahraga aerobik. Seringkali kita menganggap bahwa olahraga itu ya olahraga game. Tapi padahal yang perlu ditingkatkan adalah olahraga yang sifatnya aerobik. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk membakar apa yang kita makan tadi. Jadi ketika kita makan makanan yang berpotensi kolesterolnya tinggi atau asam uratnya tinggi, maka kita harus membakarnya. Membakarnya dengan apa? Membakarnya dengan olahraga. Seringkali kita tuh suka makannya, olahraganya tidak mau. Tidak suka. Apalagi olahraganya tidak seru karena sendirian gitu ya. Mungkin bisa jogging tapi sama teman gitu. Tapi kalau itu juga banyak-banyak ya di olahraganya. Oke, jadi itu penting sekali bagaimana apa yang kita makan, lalu prosesnya, lalu baru nih dibuangnya. Betul. Iya gak sih? Tapi banyak banget yang juga punya masalah-masalah dalam proses pembuangan. Entah jadi sering konstipasi, mungkin juga gak bisa setiap hari. Nah ini sebenarnya balik lagi ke poin satu kah? Dari apa yang dimasukkan dan prosesnya atau gimana dong? Oke, terkait masalah BAP apakah berhubungan dengan pengeluaran asam urat? Ya berhubungan lebih ke arah seratnya ya. Jadi ketika konsumsi serat kita kurang ya otomatis BAP kita pasti akan tidak akan lancar. Nah ada beberapa obat nih yang memang pembuangan kolesterolnya melalui BAP. Jadi beberapa obat tertentu nih itu memang meningkatkan pengeluaran dari kolesterolnya lewat BAP. Itu ada yang seperti itu. Oke. Jadi cara pembuangan kolesterol itu banyak bisa lewat urin, bisa lewat BAP. Tapi kalau kolesterol dominan adalah dari bagian BAP. Tapi kalau asam urat lebih dominan dari bagian urin atau bagian kencing. Jadi harus benar-benar dipastikan untuk pembuangan ini lancar, disupport dengan makanan-makanannya dan juga konsumsi air. Betul. Oke. Jadi jangan berharap kita punya pembuangan yang lancar. Kalau masuknya aja kita gak ngerti apapun dimasukkan dan gak support gitu ya. Yes, itu dia. Nanti kita lanjut lagi nih makin seru perbincangan kita hari ini. Tapi usai jeda kita akan kembali di Bincang Sehati. Baik pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Nanti kita masih membahas tentang kolesterol dan asam urat. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini. Bisa menelpon kami di 021-290-3264. Tata DM ke Instagram kami di Admin Cang Sehati. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini. Dokter Dhani Danur Doyo, SPPD. Spesialis Penyakit Dalam Dermasakit Lira Medika, Karawang. Oke. Tadi kita sudah bahas kepencegahan. Sekarang kalau memang sudah mulai gejala, harus apa yang dilakukan? Kadang-kadang kalau ada gejala kita selalu lebih denial dulu gitu kan ya dong. Atau mencari alternatif apa dulu yang mungkin sifatnya alami. Tapi sebenarnya kecepatan kita untuk bisa memeriksakan diri ketika gejala itu datang, apakah berpengaruh pada pengobatannya nanti? Oke, sangat berpengaruh sekali. Jadi yang pertama kita mulai dari kolesterol dulu. Jadi ketika kita cek nih, kita cek di daerah perifer, ternyata kolesterol kita tinggi, maka kita sebaiknya melakukan pemeriksaan profilipid. Jadi kita lihat nih, HDL, LDL, triglyceridnya seperti apa. Nah, yang berbahaya itu sebenarnya kolesterol jahatnya. Kolesterol jahat itu adalah LDL dan triglycerid. Jadi ketika LDL-nya tinggi dan triglyceridnya tinggi, ya memang harus segera kita kendalikan salah satunya dengan obat. Nah, tinggi itu seberapa dok? Ada beberapa pendekatan nih sebenarnya. Sebenarnya kita bisa melakukan pendekatan namanya, kita scoring namanya ASCVD-nya. ASCVD itu apa? Jadi kita periksa nih, apakah ada faktor risiko ke arah kardiofaskuler atau tidak. Nah, karena kan kolesterol pasti akan berhubungan dengan risiko kardiofaskuler nih, dengan stroke, dengan penyakit jantung, segala macam. Maka kita akan cek nih, scoring ASCVD-nya seperti apa. Nah, lalu setelah itu kita lihat apakah ada familial history atau tidak. Ada riwayat keluarga yang kolesterol atau tidak. Lalu yang ketiga adalah kita lihat apakah ada riwayat penyakit yang lain atau tidak. Terutama diabetes, hipertensi, pula hidupnya misal merokok ataupun alkohol ada atau tidak. Nah, ketika faktor-faktor tadi ternyata tidak mendukung terarah kolesterolnya yang bagus, maka sebaiknya kita memberikan pengobatan. Pengobatannya banyak sekali, mulai dari pemberian statin, mulai dari pemberian niasin, venovibrat, segala macam. Nah, kita ada beberapa macam terapi untuk mengendalikan kolesterol. Jadi, kolesterol bukan hanya kita lihat, kita menurunkan angka kolesterolnya saja, tetapi kita juga harus mengendalikan komplikasi ke depannya seperti apa, terutama komplikasi kardiofaskulernya. Jangan sampai kita targetnya hanya untuk menurunkan kolesterol, tapi tidak mengendalikan faktor risiko komplikasinya. Lalu yang kedua terkait masalah asam urat. Ketika asam urat kita ditek nih ternyata tinggi, maka sebaiknya kita cek ulang, tapi di daerah vena, lalu kita lihat dalam kondisi puasa, memang tinggi atau tidak. Pengobatannya kita bagi jadi dua, dalam kondisi akut atau dalam kondisi kronis. Kalau dalam kondisi akut, ada peradangan segala macam, ya memang kita harus atasi dulu peradangannya. Tetapi ketika dalam kondisi kronis, nah maka baru kita berikan obat-obat untuk apa, mengendalikan metabolisme dari asam urat. Nah, asam urat itu identik dengan apa? Alupurinol. Oke. Nah, seringkali pasien, wah cek nih asam uratnya tinggi. Lalu kita kasih alupurinol, padahal pasiennya kakinya bengkak nih. Nah, selain alupurinol, sebaiknya memang kita berikan obat-obatan lain untuk mengendalikan fase akutnya. Jadi jangan sampai pasien dalam kondisi fase akut, kakinya bengkak, asam uratnya tinggi, hanya diberikan alupurinol, itu tidak akan sembuh. Nah, alupurinol hanya akan bermanfaat ketika kondisinya kronis. Jadi tidak ada peradangan akut, maka alupurinol akan bermanfaat. Kalau dalam kondisi akut? Nah, di situ dibutuhkan obat-obat yang lain. Oke, jadi memang jangan sampai kalau kita bisa sih, jangan sampai kita menghadapi masalah tersebut ya, akut maupun kronis. Nah, kalau orang tuh selalu berpikir gini, nanti kalau dicek saya ketahuan saya harus minum obat panjang, saya harus minum obat sumur hidup lagi. Sebenarnya untuk dua kasus ini, apakah memang akan jadi orang yang punya obat rutin atau gimana dok? Oke, ini kita bicara penelitian, jadi kita bicara jurnal. Jadi kita bermudah, kita ambil kesimpulan bahwa obat itu secara umum ada dua macam, yaitu obat yang diberikan dalam jangka waktu pendek, ada obat yang diberikan dalam jangka waktu panjang. Obat jangka pendek nih, contoh misalnya antibiotik, obat nyeri, segala macam, itu jangka pendek nih. Karena kalau obat-obat jangka pendek, kita pakai jangka panjang, pasti akan jadi masalah. Tetapi obat jangka panjang itu, obat-obat terutama obat-obat metabolik, obat hipertensi, obat gula, obat kolesterol. Nah, itu adalah obat-obat yang memang disetting untuk jangka panjang. Jangka panjang itu berapa lama dok? Kalau dari penelitian, itu biasanya sekitar lebih dari 20 sampai 25 tahun. Nah, pertanyaan gini, dok apakah aman ketika kita mengkonsumsi obat kolesterol dalam jangka waktu lama, misalnya lebih dari 5 tahun atau lebih dari 10 tahun, untuk beberapa jenis obat itu aman. Karena penelitiannya memang itu untuk jangka panjang. Terutama obat-obat seperti statin. Nah, statin itu nanti kita akan lihat tadi scoring namanya ICVD-nya tadi. Apakah ada resiko kardiofaskuler atau tidak. Ketika pasien punya resiko kardiofaskuler, angka ICVD-nya tinggi, maka kita akan berikan kolesterol itu seumur hidup. Itu tidak ada masalah. Nanti tinggal kita pilihkan obat kolesterol yang mana, statin yang mana. Nah, statin itu paling enggak nanti ada low intensity statin, moderate intensity statin, sama high intensity statin. Ketika angka ICVD-nya tinggi atau ada penyakit sebelumnya, misalnya dulu pernah serangan jantung, pernah stroke, maka kita pasti akan memberikan namanya high intensity statin. Itu penelitiannya tidak ada masalah untuk jangka panjang. Jadi ketakutan-ketakutan kita selama ini, kalau mengonsumsi obat dalam jangka waktu yang panjang, takut ginjalannya rusak atau kondisi lain gitu ya, side effect yang lain. Sebenarnya untuk obat yang memang sudah dianjurkan dan dalam pengawasan dokter, it's okay. It's okay. Ah, itu dia. Jadi jangan sampai kita ketakutan minum obat, akhirnya justru sudah dalam kondisi buruk, kita baru datang. Betul. Oke, sebelum kita lanjut dok, ada pertanyaan dari pemirsa, lihat di Instagram kita, saya bacakan ya. Dari Atiti, pertanyaannya, selamat pagi dok, seminggu lalu ayah saya sakit dan asam uratnya naik, jadi 8,7. Walau makannya sudah dijaga, tetapi ada riwayat hipertensi. Apakah hipertensi bisa memengaruhi kadar asam uratnya? Terima kasih dok. Baik, ini ayahnya Mbak Titi ya, 8,7 kadar asam uratnya, dan memang ada hipertensi, tapi apakah ini dietanya bisa memengaruhi atau tidak? Bisa ya, bisa tidak. Oke, yang pertama yang harus kita lihat adalah, apakah pasien punya riwayat hipertensi sebelumnya atau tidak? Nah, bisa juga gini, pasien mengalami hipertensi karena menahan rasa sakit karena asam uratnya. Jadi, ketika kita menahan rasa sakit, ya tensi kita pasti akan cenderung untuk naik. Nah, pada beberapa kasus memang seperti itu, terutama pada pasien-pasien usia muda. Oke, tapi pada pasien-pasien usia taruhlah di atas 35 tahun, maka biasanya itu memang suatu kondisi yang overlapping. Jadi, memang pasien sudah punya hipertensi, plus dalam kondisi asam urat. Nah, tadi kita bicara mengenai masalah sindrom metabolik. Jadi, hipertensi, asam urat, dislipidemi, terus diabetes, itu ada suatu kesatuan penyakit, sindrom metabolik, dan itu pasti akan saling berhubungan satu sama lain. Terus, solusinya gimana dok? Untuk kasus-kasus seperti ini, nomor satu adalah kita atasi dulu kondisi akutnya. Jadi, ketika asam uratnya 8,7, kita akan melihat nih, ada kondisi akut atau tidak, ada kondisi peradangan atau tidak. Kita hentikan dulu peradangannya, sambil kita evaluasi untuk tensinya. Nah, tensi kita akan sangat agresif, agresif ketika pasien sudah mengalami namanya hipertensi stage 1 atau stage 2, bahkan krisis hipertensi. Contoh nih, misal pasien datang dengan tensi 200 gitu ya, 200 perseratus, ya kita fokus mana dulu? Fokus hipertensinya dulu. Fokus hipertensinya dulu, asam uratnya sambil jalan. Nah, tapi ketika pasien punya riwayat hipertensi, mungkin tensinya 150 persembilan puluh, asam uratnya 8,7, tapi dalam kondisi peradangan, maka kita akan fokus ke asam uratnya dulu. Tapi, prinsip undahnya adalah, dua penyakit ini memang dua hal yang harus dikendalikan sekaligus. Apakah saling berhubungan? Berhubungan secara langsung sebenarnya tidak terlalu, tapi berhubungan iya. Jadi memang dua-duanya memang harus dikontrol. Jadi ini sebenarnya bisa dalam satu rumpun, si sindrom metabolik gitu ya. Nah, itu dia menurutnya yang harus dikenali, sebenarnya si sindrom metaboliknya. Kadang-kadang orang tidak sadar. Dan itu mungkin nanti kita bahas ya, setelah jeda ya dok ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Saati. Baik, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Saati. Masih membastang kolesterol dan juga asam urat. Dan masih bersama dengan Dr. Dhani Hanudoyo, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Lira Medika, Karawang. Sebelum lanjut, dok, sebenarnya sudah ada penopon. Kita siapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Ya, saya Yeti dari Surabaya. Oke, Ibu Yeti dari Surabaya. Silahkan, Bu, silahkan bertanya langsung bersama dokter kita hari ini. Iya, selamat pagi. Tadi saya dengar itu kalau bisa makan sebelum jam 8 malam ya. Maksudnya, Pak, terakhir jam 8. Ini yang saya tanyakan itu, tubuh itu kok bisa tahu ya, itu maksudnya contoh ya. Misalkan dalam ruangan ini dengan keadaan yang tidak ada matahari gelap, posisinya di Indonesia. Sama misalkan kita di luar negeri gitu. Tubuh kita itu kok bisa tahu ya, ini jam 8 malam di sini atau yang di sana gitu lho. Itu yang saya tanyakan. Kok bisa tahu gitu lho, ini jam 8 malam di Indonesia atau posisi kita di luar negeri jam 8 malam gitu lho. Itu yang saya tanyakan yang pertama. Baik. Yang kedua itu tadi bilang kalau misalkan nggak boleh makan seafood, apa namanya, yang disebut seafood itu kan macam-macam ya. Maksud saya yang paling tinggi itu yang mana ya contohnya. Untuk asam urat ya, Bu ya. Atau semua seafood. Tapi kalau misalkan ikan yang air tawar itu gimana? Itu yang nomor dua. Yang nomor tiga ini, adik saya itu memang kena asam urat, kakinya itu bengkak. Terus dokter tadi kan bilang, kalau misalkan ada apa penumpukan ya, kayak kristal atau apa itu, kalau nggak dihilangkan, tetap bisa berlanjut begitu terus. Karena adik saya ini makanannya itu sudah diatara. Tapi pernah makan di luar, ya mungkin di luar itu sambal kan ada kayak terasi gitu ya. Padahal makan gitu aja itu sudah. Sudah langsung ter, ini ya Bu ya, langsung terpicu ya. Iya, maksudnya ada apa ya, pencetusnya gitu loh. Yang saya tanyakan itu, apakah kalau ada yang seperti kayak apa kristal atau apa itu, harus dibuang dulu supaya nggak kambuh. Jadi makanannya ya, bisa agak bebas. Hanya tiga itu aja. Baik Ibu, terima kasih. Kita coba jawab ya Bu Yeti ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Yeti dari Surabaya. Jadi ini pertanyaannya, kok badan tahu ya, di mana posisinya dengan jamnya, apakah memang, ini kan juga berkaitan kok ngantuk juga dan segala macam. Ini gimana dok, untuk pertanyaan pertama? Oke, yang pertama tubuh kita itu punya proses namanya proses adaptasi. Jadi dia punya sensor lah ya, punya sensor, ada proses hormonal. Jadi kalau misalnya kita di Indonesia, terus tiba-tiba kita keluar negeri gitu ya, misalnya ke Eropa gitu ya, jamnya itu juga pasti beda, waktu makannya beda, waktu tidurnya beda. Kenapa kita kadang-kadang mengalami jet lag? Jet lag itu adalah waktu yang dibutuhkan tubuh kita untuk membutuhkan adaptasi. Nah, jadi ketika tubuh kita itu tahu, oh saya pindah tempat nih, dari biasanya Indonesia jam 8 malam, jam sekian, kok tiba-tiba waktu yang sama beda nih. Nah, tubuh kita akan mengalami suatu proses adaptasi, itu suatu proses hormonal. Dan ada hormon yang paling penting untuk metabolisme kolesterol atau metabolisme glukosa pada umumnya, itu namanya hormon steroid atau hormon kortisol. Nah, jadi siklus kortisol kita itu pasti akan rutin. Jadi, dia mulai akan merendah itu sekitar malam. Malam itu dia akan rendah, lalu ketika mulai subuh, mulai pagi, itu dia akan naik. Intinya adalah ketika kortisol kita naik, hormon kortisol kita naik, maka kita akan bangun. Nah, kenapa kok malam kita harusnya tidur, tapi ketika bangun pagi, kita bisa aktivitas. Karena salah satu hormon pembangkitnya adalah hormon kortisol. Jadi, ketika kita berpindah tempat, maka hormon kortisol pun juga pasti akan beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi, karena ada hormon itu ya, tubuh kita pintar ya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, ini kondisi adiknya Ibu Yati memang sudah lumayan parah ya, ketika memang makan sudah dijaga, tapi ketika makan di luar yang kita nggak bisa kontrol, dia langsung kambuh. Tapi kondisinya mungkin sulit minum obat. Gimana nih dok? Apakah memang sudah harus ada pengobatan yang serius? Oke, kalau misalnya sudah pernah mengalami bengkak sendi karena disebabkan ulasa murah, sebaiknya kita konsultasikan ke dokter. Karena nanti dari dokter biasanya akan melakukan beberapa pemeriksaan tambahan. Salah satunya adalah pemeriksaan konsen. Jadi, dari hasil konsen itu kita akan tahu apakah ada namanya deformitas sendi atau tidak. Jadi, apakah sendinya sudah mulai berubah, sudah mulai... kan kalau misalnya sendi itu ada namanya rawan sendi ya. Nah, apakah rawan sendinya sudah mulai bermasalah ataukah sudah mulai ada perubahan bentuk atau seperti apa. Karena itu nanti yang akan menghambat penyembuhan dari asam muratnya. Jadi, prinsip dasarnya adalah ketika dalam kondisi akut, memang kita harus teratasi dulu. Tapi setelah kondisi akutnya teratasi, maka kita akan melihat ini adakah gejala-gejala sisa atau tidak. Jadi, jangan sampai kondisi akut sudah terlewati, asam murat sudah terlewati, tapi gejala sisanya atau sekuelnya masih ada. Nah, salah satu pemeriksaannya yang paling mudah kita lakukan adalah ronsen untuk melihat apakah ada deformitas atau tidak. Jadi, mungkin tadi yang kurang adalah masalah usia. Tadi mungkin, maaf ya ibu yang dari Surabaya, Bu Yeti ya. Bu Yeti tidak menyebutkan usia. Karena usia di sini penting sekali. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Jadi, ketika ada degeneratif atau ada perubahan bentuk di usia misalnya 50 atau 60 tahun, ya dalam tanda kutip, mungkin suatu proses yang wajar. Nah, itu dia. Jadi, semuanya berpengaruh ya, dok. Betul. Jadi, kira-kira seperti itu ibu Yeti. Semoga ini berguna untuk ibu Yeti ya. Dokter, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sati. Semoga bisa membuka wawasan masyarakat di rumah dan juga untuk bisa lebih aware tanda kesehatan. Baik, pemirsa. Sekian Bincang Sati hari ini. Jangan lupa mengunduh The I+. Di kawai Anda, saya Asyidika pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.